Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang dimanapun berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walhabiat ya aduh bagi teman-teman Juraganakik dimanapun berada kali ini untuk channel Juraganakik ini saya alihkan ke petualangan Demole namun di dalamnya nanti tetap ada aktifitas saya di Batu Akik dan juga aksesoris lainnya nah nanti untuk channel Juraganakik saya akan membuatkan yang baru nanti jangan lupa di subscribe like and share ya karena ini khusus petualangan Oke semoga terhibur dengan video-video dayanya selamat menikmati selamat menikmati oke untuk semua sahabat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Alhamdulillah malam hari ini saya akan nge-review lapak malam di Jatinegara ya dan seperti teman-teman lihat di belakang ini saya pas lagi di Senayan ya sering lewat disini tapi baru mau baru mood biasanya saya males mampir cuman tidak apa-apa lah sekali-sekali kita opening disini sebelum kita berangkat ke Jatinegara untuk nge-review lapak-lapak Batu Akik yang ada di sana ya Oke seperti apa keseluruhan Daeng ikutin terus channelnya Daeng jangan lupa subscribe semua channel Daengnya di lam apa di 15 channel mulai dari eh Petulangan Demoleh Batu Akik Murah Juraganakik warung inspirasi terus ah pokoknya banyak lah ada pokoknya yang ada Daengnya atau ada Molenya itu kenapa saya bikin banyak biar bisa support lebih banyak lagi teman-teman wira usaha yang ada di sana baik itu destinasi wisata dagangan kuliner dan lain-lain kita kita support semuanya kita berikan edukasi kita berikan informasi kita berikan tutorial dan lain-lain biar bisa saling berbagi dalam segala hal Oke Daeng mulai saja keadaan tuh ditemani oleh si hitam ini tak boleh lama-lama ini banyak bocor jadi kalau dia tidak apa namanya tidak jalan itu kadang habis anginnya tuh cakep banget itu berubah-ubah warna itu Senayan cuman saya sudah lama sama tidak apa namanya tidak mampir ya baru kali ini lagi mampir nih Oke Daeng mulai cek dapet mantap nah wow mata airnya asli nih kita akan ke bawah udah untuk saya tidak pakai sepatu ya ini terlalu mata air semua nih tuh ih lama dia Mas jalannya ini jalanannya licin jadi harus lebih hati-hati jalannya dia berlumut ini masih ada air di samping juga nih ini perjalanan ke bawah kita akan lanjutkan untuk eksplor dibawah beberapa destinasi wisata yang ada di daerah Bogor ini ya atau anda muchas HQ ini masalah ہ Tuh di bawah itu ada yang terlihat Kita mau berenang rame-rame kali ini nih Di park kedua Kita akan bareng Pak Kita akan bareng di sebuah kali yang Wah jernih banget airnya Di sini kita akan berenang sambil ngebolang Saya coba ngebolang disini Karena saya lihat disini Lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan Batu asik Pilihan Tuh cabai Pohon cabai 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 Segar segar Cabai Jagung juga ada Tapi masih kecil Ini adalah raja empat ya Raja empatnya Bogor ini nih turunnya nih turunnya disini nih oke sahabat daeng kita lanjut lagi disini berenang sambil ngebolang batu akik mudah-mudahan dapat ya sesuai dengan ekspektasi kita untuk kita olah nanti di galeri ya kita gancar jalan turunnya ini pemandangan mahal pemandangan dan pengalaman mahal mudah-mudahan aman akhirnya jernih banget tuh oke sahabat daeng kembali lagi di channel daeng seperti biasa channel yang tanpa fayetak berfaedah ini nah kali ini kita akan masak-masak ya masak-masaknya kali ini di pinggir sawah dan di pinggir kebun ya bareng dengan chef yang seperti biasa chef yang rada tua tapi gokil lah pokoknya lah recommended lah kalau teman-teman mau mendaki atau mau lintas atau mau camping ajak beliau nih ya bang munir adalah chef kita kali ini yang mendampingi kami selama perjalanan dan tur kali ini memang bayaran beliau sangat mahal ya karena hampir semuanya saya ditangani sama beliau nah saya mau tinggal duduk manis tapi ya naiknya diangkat ya naiknya diangkat katanya aduh mama nah kali ini kita akan masak-masak nih di tepi sawah sebenarnya nih apa namanya jalur utama untuk para petani yang habis manen di hutan lewat sini nih baru ke arah rumah sana kemungkinan warga ya nah yang menarik disini karena kebetulan memang ini kedua kalinya saya mandi tadi kita dibawa curug sekarang kita dikali biasa ini jauh dari jaraknya dari curug tadi karena memang saya ingin menikmati suasana disini karena saya lihat banyak recommended batu-batu akik disini namun tadi saya sudah cuma dapat satu tapi yang kita bahas kali ini bukan batu akiknya tapi kita bahas suasana masak-masaknya bareng sama bang munir dan juga kamar cu ahli makan dan juga ahli dalam mencicipi hanya itu doang ya anda biasa ahli baju kuning ahli baju kuning dan baju hitam saya adalah pakar strategi pasar pakar pakar strategi strategi gerilya gerilya tuh kalian maju dulu kita belakang strateginya hebat tapi lolos aman yang maju kuning gak sampai lolos pokoknya hitam jangan sampai lolos sampai kapanpun ditungguin sama itu siap bos katanya ceritakan gak jangan jadi beliau masak ternyata gasnya doang yang keluar tapi tidak ada pinggir oke nanti sambil kita akan menikmati suasana gemuruh kali suara alam yang ada disini dan juga prepare kami untuk masak-masak jadi Kang Markyu sampai harus turun tangan mantul mantul tuh tinggal menikmati tak usah komen lah tuh apapun yang terjadi aku akan sedia setia mantap mantar semut mantap enggak enggak tahu kalau enggak tidur Terima kasih. 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 Sehingga bisa menjadi pemasukan juga buat warga lokal yang ada disini khususnya mereka-mereka yang memang ikut andil dalam melestarikan, membersihkan lokasi wisata yang disini baik untuk tempat ngecam atau curupnya di atas ya. Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya mudah-mudahan video ini manfaat bagi teman-teman yang mau ngasih saran perihal lokasi wisata jangan sungkan chat aja disini atau di kontak person admin kami di 0813 844 27618. Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.